Intro Diduga main slot saat rapat paripurna politisi BDIP CITRAMega Saya taruh di meja, gak dimainin? Intro 45,75,75 Saya kira BDIP memang makin rusak ini Ini harus kita fahami bersama Bagaimana kader-kader yang terbanyak tertangkap OTT KPK Ya BDIP Kemudian dalam banyak hal juga tersangkut kasus-kasus asusila dan sebagainya Sekarang ini anggota DPRD di Jakarta Ketahuan Diduga main game slot saat rapat di gedung dewan Saat rapat di gedung dewan Dewannya kita yang gaji Gedungnya kita yang bayarin Mereka kerja sekandang hatinya Luar biasa bukan? Sejak tahun 2018 Hingga 19 Juli 2023 Berarti kemarin Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses Atau take down Terhadap 846.047 konten perjudian online Bahkan dalam seminggu terakhir Sejak 13 sampai 19 Juli 2023 Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online Ya jadi nggak tahu tempat Nggak tahu waktu Mestinya untuk rapat Karena mungkin sudah kebakar emosinya Atau apa begitu Nah terus permainan itu dilanjut Nggak peduli kanan Nggak peduli kiri Nah pertanyaannya pemirsa Ini kan anggota DPRD Lalu dari partai apa? Ya dari partai apa ini? Saya kira pemirsa langsung bisa menebak Ya dari partai apa itu Mereka tidak biasa berada di gedung dewan Berdiskusi secara alot dan segala macam Tahunya datang duduk diam Terima uang Gitu ya Sehingga dengan alasan bosan dia Main games candy crush katanya Tapi Netizen kan pintar hari ini Yang kemudian diperlihatkan Ya kan Karena ada videonya gitu Saya sudah Berapa? Sudah part 300 apa? Apa istilahnya? Episode atau? Level ya Saya sudah level 500 Nggak ada tuh tampilan kayak gitu Itu tampilan game slot Judi online Judi online Judi online aja sudah Luar biasa Itu yang harus jadi Perjuangkan oleh anggota dewan Untuk menutup game slot Game online yang Merusak Merusak rakyat hari ini tuh Selain pornografi itu Game online Jadi terkait dengan situs-situs pemerintah Tadi ini sudah ada 5 ribu yang kita tangani Dan ini kita bekerja sama dengan BSSN Memastikan situs-situs pemerintah ini tidak rentan untuk disusuki Jadi nanti ada ketentuan Jadi sebelum situs-situs pemerintah itu di upload ataupun dipublikasikan Itu harus berpolos dulu tes dari BSSN Nah terkait tadi SMS nah ini yang tadi juga dibahas Tadi juga dibahas Ini adalah modus baru Jadi mereka menyalakan websitenya tuh Malam-malam sebelum ada pertanyaan bola Baru habis itu dia blasting SMS ini yang tadi kami dibahas dalam rapim Untuk bagaimana pekerja sama dengan operator Memastikan SMS Blasting ini Juga mengawasi apa yang di blasting Ini dicontohin sama Ngota Dewan Oke lah ya Anggap dia enggak Bukan main game slot Dia main games candy crush Anda kalau mau merancang undang-undang lewat handphone itu Lewat tablet itu Bukan main games Games juga merusak itu Kalau kita tidak bisa menempatkan pada situasi dan waktu yang tepat Kan begitu ya Ampun Meski tertangkap kamera sedang bermain game slot online Saat rapat peripurna Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega membantahnya Cinta Mega berdalih aplikasi itu tidak sengaja terbuka di tablet yang diletakkan di atas meja Kan gak dimainin Taruh di meja Candy crushnya terbuka Dan kalau main Begitu taruh di meja Kan tadi nunggunya lama Kata Cinta Mega pada kamis 20 Juli Cinta Mega mengaku Merasa bosan menunggu rapat peripurna pada kamis siang Dia lalu membuka aplikasi tersebut sebelum rapat dimulai Karena itu dia membantah bermain game ketika penjabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartoro sedang berpidatur Tadi kan lama nunggu paripurnanya Dari jam 1 dan setengah 3 mulai Bosan Tadi lagi main sama temen Tapi kan bukan ini Orang paripurnanya cuma 15 menit Saya taruh di meja bukan dimainin Tolong ya Kan gak dimainin Saya taruh meja Terus saya ngomong sama ibu Sebelahnya di ada Ini ada permainan Terus gak dimainin Sambung ya Diketahui anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega Diduga bermain game slot online Saat rapat paripurna berusaha bagi gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartoro Pada Kamis 20 Juli 2023 Rapat itu membahas tentang Rencana Peraturan Daerah atau RAPRT Yang bertanggung jawaban pelaksanaan APB DKI Jakarta Tahun anggaran 2022 Di meja Cinta Mega terdapat sebuah tablet Dengan layar yang cukup besar Awalnya perempuan yang mengenakan jas merah Jas warna pink ini Terlihat bercengkrama dengan koleganya yang ada di sampingnya Di layar tablet terlihat sebuah seperti candy cross Tapi ada penampakan sayap yang biasa menjual pada aplikasi cuti online Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih